Tokoh Bima H.M. Syarifudin atau Akrabdisapa Rudi Mbojo melakukan pertemuan dengan Bupati Lombok Tengah lalu Patul Bahri di Pendopo Bupati Jumat 19 April 2024. Berdasarkan pantauan Tribun Lombok, pertemuan keduanya berlangsung hingga satu jam lebih secara private. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok. Silahkan rekan Sinto. Baik, terima kasih rekan Nina. Ya benar sekali Tribun Tersebahwasannya menjelang pemilihan Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat 2024 pada bulan November mendatang. Sejumlah tokoh yang mulai mendatangi tokoh-tokoh lainnya terutama mereka yang berkepentingan untuk kontestasi Pilkada NTB 2024. Tribun Tersebut. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Rudi Mbojo yang merupakan tokoh Bima yang menemui berbagai tokoh. Salah satunya adalah Lalu Patul Bahri. Kemudian ada Mohan Roliskana. Kemudian Lalu Iqbal. Termasuk juga di sini adalah Lalu Gita yang juga ditemui oleh anggota Depriari 3 Periode ini Tribuners. Berdasarkan patuhan Tribun Lombok bahwasannya mereka melakukan pertemuan hampir satu jam lebih dalam suasana hangat sekali. Apalagi lebih-lebih dalam suasana lebaran dan juga menjelang Pilkada NTB 2024 Tribuners. Begitu. Rudi Mbojo saat dikonfirmasi Tribun Lombok mengatakan bahwasannya pertemuan ini merupakan pertemuan yang telah direncanakan yang dimana memang sebelumnya antara Rudi Mbojo dengan Lalu Patul Bahri memang sudah mengenal dan sudah kenal lama begitu Tribuners. Namun untuk urusan-urusan tertentu seperti halnya Pilkada tentu harus bertemu Tribuners. Begitu. Antara kedua tokoh Pulau Sembawa dan Pulau Lombok ini Tribuners. Dan pihaknya juga tidak membatas. Bahwasannya yang dibahas mengenai Pilkada NTB 2024 Tribuners. Ia juga mengatakan bahwasannya tentunya terdapat peluang. Peluang koalisi antara Gerindra dan PAN. Termasuk adanya peluang duet berpasangan antara tokoh Pulau Lombok dengan Pulau Sembawa dalam hal ini adalah Lalu Patul Bahri yang merupakan ketua Gerindra NTB dengan politisi PAN yaitu Rudi Mbojo sendiri Tribuners. Ia mengatakan bahwasannya yang tidak mungkin adalah yang tidak pernah berusaha dan tidak pernah mendatangi tokoh-tokoh untuk melakukan seraturahmi politik, safari politik menjelang Pilkada NTB yang tinggal beberapa bulan lagi Tribuners. Sementara itu Tribuners berdasarkan pertemuan dengan ketua Golkar NTB, yaitu Mohan Ruliskanah. Ia mengatakan bahwasannya pihaknya juga tidak membantah mengenai pertemuannya adalah membahas soal Pilkada NTB 2024 Tribuners. Ia juga melihat adanya dan terlihat adanya peluang untuk koalisi antara Golkar dengan PAN di Pilkada NTB 2024 Tribuners. Dikatakannya bahwasannya sosok Mohan Ruliskanah merupakan sosok yang sangat banyak prestasinya dan juga sosok yang memiliki pengaruh yang luar biasa sebagai wali kota Mataram Tribuners. Kedepan, Rudy Ombojo sebagai tokoh BIMA dan juga politisi PAN akan terus melakukan safari politiknya, komunikasi politik dengan berbagai tokoh di Pulau Lombok selain dengan Lalu Iqbal, dengan Lalu Patul Bahri, dengan Lalu Gite, Mohan Ruliskanah, dan tokoh-tokoh lainnya Tribuners. Sebagai informasi bahwasannya, Rudy Ombojo ini adalah hanggota DPR RI, tiga periode Tribuners yang memiliki elektabilitas cukup kuat di Pulau Sumbawa sehingga menjadi alternatif bakal calon gubernur dari Pulau Sumbawa, selain kemudian ada Indah Damayati Puntri dan juga ada sosok HW Musyafirin Tribuners. Dan ia juga sendiri mengatakan bahwasannya saat ini meskipun kalah suara berdasarkan hasil PNKPU namun ia masih menunggu hasil penasangketa yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi Tribuners begitu. Namun diketahui bahwasannya Rudy Ombojo merupakan seorang satu tokoh BIMA yang memiliki elektabilitas cukup tinggi namun kalah oleh kebutuhan pemilik legislatif 2024 yang seperti yang dikatakannya Tribuners begitu. Sekian rekan Nina. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda rekan Sinto selamat bertugas kembali dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan bahkan bakal calon gubernur NTB Rudy Bojo. Ya ngobrol-ngobrol biasa lah dan tidak perlu ditutup-tutupi kalau sekarangnya udah mau pika ada ya. Ya apa saja itu? Ya omongin ya tentang pertama ya saya tentu melayang kabarnya beliau selalu pagi dan ya saling sharing saja. Kayaknya di Partai Amanat Nasional beliau di Gerindra saling bercerita saja. Walaupun sering saling tahu tapi untuk hal-hal yang tertentu kan harus bertemu. Saya bertemu dengan beliau sambil ngobrol. Artinya ini ada kemungkinan penjajakan kerjasama? Pasti ya? Ya mudah-mudahan lah ya. Tidak ada yang tidak bisa kan? Ya ya. Imponya juga kolisi yang saya maju akan ada turunannya sampai daerah. Ya mudah. Nanti kita lihat di Jawa ya. Berganti kepentingan di lapangan. Pelunggu termasuk salah satu yang diagung bukan diagung kan ya termasuk satu yang tertinggi surveinya meskipun akhirnya kalah oleh keburu talan pemilu. Saya kira belum kalah karena belum selesai. Belum selesai. Karena kan ini masih ada disampaikan ke MK dan keadaan beberapa. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.